salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar besaran tunjangan hari raya maupun tunjangan lainnya untuk para ASN di seluruh Nusantara kita tahu ya sebagai umat Islam yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa tentunya menantikan tunjangan hari raya bukan hanya para ASN saja mereka teman-teman kita yang bekerja di sektor swasta pun menantikan adanya tunjangan hari raya lalu kapankah pencairan tunjangan hari raya untuk para ASN dan berapakah besaran nominal yang bakal diterima penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin dan semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari Tribunto Raja dan ini judulnya sebagai berikut ya THR untuk ASN dan pensiunan diperkirakan cair pertengahan April gaji ke-13 pada bulan Juli 2023 ini merupakan berita terupdate ya 25 Maret 2023 Tribunto Raja.com Tunjangan hari raya atau THR sangat dinantikan bagi siapa saja untuk menopang keuangan memenuhi kebutuhan di hari bahagia THR juga diberikan kepada aparatur sipil negara ASN atau PNS di seluruh Indonesia Jelang Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 ASN dan pensiunan mulai mempertanyakan kapan THR akan cair ada kabar gembira tahun ini THR kabarnya akan diberikan lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya jumlahnya pun dikabarkan lebih banyak ketimbang tahun-tahun sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isarah Matar Pewata mengungkapkan jika Presiden dan Menteri Keuangan akan mengumumkan terkait skema THR untuk THR sabar sampai Presiden atau Menteri Pan-RB atau Menteri Keuangan mengumumkan itu akan dijelaskan kata Isa dalam acara media gathering di Ancol selasa 21 Maret 2023 Rencananya THR diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya Idul Fitri 2023 Idul Fitri 2023 jatuh diperkirakan pada tanggal 22 hingga 23 April mendatang ini merujuk pada PP nomor 16 tahun tahun 2022 untuk perkiraan sementara ya bahwa Idul Fitri ini jatuh pada tanggal 22 atau 23 April sementara THR diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum Idul Fitri maka teman-teman bisa memperkirakan tanggal berapakah dimulainya pencairan THR nah disini ada penjelasannya ya artinya ASN dan pensiunan sudah bisa mendapatkan THR paling cepat sekitar tanggal 11 atau 12 April nanti nah ini buat teman-teman yang mempertanyakan ya di kolom komentar kira-kira Bang tanggal berapa sih pencairan THR ASN maka ini perkiraan sementara adalah 11 hingga 12 April mulai pencairan lalu siapa saja kah yang bakal menerima THR maupun gaji ke-13 ini adalah penjelasannya ya Adapun penerima THR adalah PNS CPNS PPPK prajuri TNI anggota Polri dan pejabat negara juga diberikan kepada pengisiunan PNS TNI Polri dan pejabat negara penerima pensiun serta penerima tunjangan nah ini adalah para ASN maupun yang lainnya yang bakal berhak menerima tunjangan THR dan berikut ini merupakan besaran THR yang bakal diterima oleh para ASN rincian besaran THR dan gaji ke-13 untuk para PNS pensiunan dan ASN berdasarkan PP nomor 16 tahun 2022 yang pertama komponen gaji ke-13 dan THR untuk PNS berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019 gaji pokok PNS akan diberikan sesuai golongan dan masa kerjanya mulai dari Rp1.560.000 hingga Rp5.900.000 kemudian Adapun besaran gaji ke-13 THR PNS terdiri atas gaji pokok 50% tunjangan kinerja tunjangan suami atau istri tunjangan anak dan tunjangan jabatan dan sekarang untuk PPPK komponen gaji ke-13 dan THR untuk PPPK ini berdasarkan perpres nomor 98 tahun 2020 besaran gaji ke-13 dan THR untuk PPPK terdiri di atas gaji pokok 50% tunjangan kinerja tunjangan suami atau istri tunjangan anak dan tunjangan jabatan ya itulah informasi hari ini ya tentang besaran THR yang bakal diterima para ASN dan jadwal sementara ini yang diperkirakan bakal cair sekitar tanggal 11 atau 12 April terima kasih semoga informasi ini bermanfaat wa salam